Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara Baliho dan Spanduk Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, terpasang di sejumlah titik di Kota Depok, Jawa Barat. Baliho itu berisi dukungan kepada Kaisang sebagai Wali Kota Depok. Baliho dukungan kepada Kaisang Maju sebagai Wali Kota Depok itu dipasang oleh Partai Solidaritas Indonesia di Jalan Margonda, Kota Depok. Baliho bertuliskan PSI menang Wali Kota Kaisang. Wakil Ketua DPDPSI Depok mengatakan dukungan kepada Kaisang menjadi Wali Kota Depok sudah dilakukan sejak akhir Maret 2023. Dukungan kepada Kaisang disebut sebagai aspirasi warga Depok yang menginginkan Kota Depok dipimpin generasi muda. Merupakan aspirasi dari masyarakat Kota Depok terhadap pembangunan Kota Depok yang stagnan. Dengan keterkenalan beliau, elektabilitas beliau yang saat ini mencapai 74% di Kota Depok, saya rasa Mas Kaisang bisa menang dengan mudah saat konstestasi calon Wali Kota di tahun 2024 nanti. Perubahan yang kami inginkan adalah perbaikan secara menyeluruh untuk Pemkot Depok. Wakil Ketua Majelisuro PKS Hidayat Nur Wahid merespon Baliho dukungan kepada Kaisang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Hidayat menyebut PKS tidak akan mencalonkan Kaisang sebagai Wali Kota Depok karena bukan kader PKS dan bukan orang Depok. Kaisang dinilai lebih realistis maju sebagai kepala daerah di daerah asalnya yakni Jawa Tengah. Sebelumnya, Saudara Wali Kota Depok selama empat periode berturut-turut dijabat oleh kader PKS. Tidak terpikir ya untuk menjalankan Mas Kaisang ya ke Depoknya. Beliau bukan orang Depok, bukan orang DKS yang gak biasa kereta di Depok. Lapa aneh juga dibat-bat ke Depok. Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh minggu itu adanya oleh beliau ke Depok. Wajarnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya. Kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Laten, atau Sewardo, atau Beliau Wali. Ya nandingin kakaknya mungkin nanti jadi gubernur, beliau jadi Wali Kota. Nanti kakaknya jadi rasulatnya nanti depok. Mungkin itu yang legerasulat. Terima kasih.